Padahal sudah berulang kali loh Wilda melakukan kesalahan yang sama Untuk bisa menghancurkan mental anak-anak bapak Dan kalau bapak gak percaya silahkan tanya aja Apa yang sudah dia lakukan Sama Maura di cafe Aledra Aku mau bicara sama lu Aku mau bicara Dia udah lepasin sakit Mas Harga Itu kan suaranya Wilda Ada apa sama dia? Pasti gak? Wilda udah cukup gak usah lebay Dengerin, dengerin, dengerin aku Apa yang sudah kamu perbuat sama Maura? Kenapa dia sampai berubah gitu? Kamu kenapa ya? Selalu aja nyalahin aku Maura itu masih remaja Dia gak mungkin punya pemikiran sejahat itu terhadap raya Kalau bukan pengaruh dari kamu Kenapa jadi aku? Emang konakan kamu tuh kayak gitu Dia suka jadi drama queen aja Kok kamu tega gak ngatain Maura seperti itu? Hah? Lepasin istri saya Oke Oke saya minta maaf Saya salah Tapi tolong kasih tau ke Wilda Untuk berhenti memanfaatkan Maura Supaya Maura tidak membuli raya lagi di sekolah Gue usah bawa-bawa raya Saya hari ini Saya tau apa yang harus dilakuin ke dia Jadi anda gak usah bergaya sosok jadi pahlawan Tapi apa yang dilakukan oleh Wilda udah sangat keterlaluan Dia sudah merubah kepribadian keponakan saya Maura Sebelum anda nyalahin orang lain Apa anda udah bener? Mera keponakan anda? Karena sebagian besar kena kalah remaja Itu karena kurang kasih sayang dari keluarganya Hebat ya Farga begitu sangat membela Wilda Bahkan Farga gak membela raya anak bapak sendiri Padahal sudah berulang kali loh Wilda melakukan kesalahan yang sama Untuk bisa menghancurkan mental anak-anak bapak Dan kalau bapak gak percaya silahkan tanya aja Apa yang sudah dia lakukan sama Maura di cafe Allegra? Dan waktu saya berhasil mergokin mereka Wilda Robert Leap dia selalu beri alasan Padahal saya tau dia sudah merencanakan sesuatu Dan melibatkan Maura untuk bisa menghancurkan mentalnya raya di sekolah Kamu kenapa sih selalu judul aku yang gak enggak? Aku gak ngapain-ngapain Aku ini tantenya Maura Emangnya salah ya? Aku berhubungan baik sama keluarga kamu walaupun kita udah cerai? Udahlah Wilda gak usah playing victim Aku tau kok Maura ketemu sama kamu itu di jam sekolah Dan kenapa dia lebih memilih untuk bolos dan ketemu sama kamu? Dan kalau kamu adalah tante yang baik Harusnya kamu memaksa Maura untuk tetap di sekolah Bukan untuk cabut dan ketemu sama kamu di cafe Dan merencanakan rencana busuk untuk bisa menghancurkan raya Kamu jadi fitnah aku ya? Tapi itu semua diterbukti udah jelas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!